Ini kita juga memantau ternyata Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi untuk bersiap. Persiapannya sudah berjalankan, sidangnya sudah berjalan. Hari ini saya dan Pak Mahfud bersetar seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan itu saja. Selebihnya kita harus berikan kepercayaan pada Majelis Hakim karena Majelis Hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Kita harus percayakan kepada mereka, saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi karena kewenangan itu ada di sana. Oke kita tunggu. Oke kita lanjutkan lagi perbincangan jelang putusan MK hari ini. Bang Margarito kalau melihat kan tadi kuasa hukum dari 02 mengatakan 8-0 gini ya. Dalam arti 8-8nya mungkin akan menolak tapi kalau ada dissenting opinion nanti akan seperti apa? Kalau dissenting kan tidak mengubah apa-apa juga. Nah begitu ya kalau dissentingnya satu atau dua kan tetap aja itu gitu ya. Tidak mengubah apa-apa tetap saja permohonan itu ditolak. Nah tidak mengubah apa-apa. Cuman masalahnya adalah apa dasarnya dia dissenting? Andai kita ini andai-andai ya. Tapi dasarnya atau alasannya juga akan dijabarkan nantinya ya? Kalau memang ada dissenting. Mesti gitu apa yang dia pakai sebagai dasar untuk dia dissenting. Fakta. Fakta macam apa dalam persidangan itu yang bisa dia pakai sebagai dasar yang memberikan dia keyakinan untuk dissenting? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Jujur tidak ada. Saya bisa mengerti kalau orang mau melompat progresif aktivisasi macam-macam itu terserawak. Tetapi harus didukung dengan fakta. Didukung dengan kenyataan hukum bahwa ada hukum itu tidak terlalu jelas teknya misalnya. Sehingga dengan itu dia melakukan lompatan. Dia keluar dari tekst. So oke. Atau dia apa yang dibilang oleh Profesor Jenny dengan progresif. So oke. Tapi dia mesti didukung dengan fakta yang membentuk argumentasi yang kuat. Kalau tidak bikin kacau. Nah kamarnya itu bikin kacau. Tapi walaupun ada dissenting opinion tetap putusan dari ketua. Kalau dua orang yang dissenting kan tidak menolakkan. Jadi tidak ada apa-apa. Tapi kalau saya sebenarnya baik yang dissenting maupun ada kata. Tapi saya tidak melihat kemungkinan dissenting. Saya apapun itu gitu ya. Saya ingin betul mahkamah ini membuat argumentasi yang betul-betul mengagumkan. Jangan asal oh ini begini ini begitu. Enggak lah yang selama ini seperti kita lihat selama ini gitu ya. Ngejujurnya tidak ada yang hebat. Kalau karena itu sementara. Menurut saya ada beberapa argumentasi atau ada beberapa hal hukum yang tersedia di dalam sidangan itu. Yang memerlukan inferensi yang begitu dalam gitu ya. Inferensi dari prinsip-prinsip ilmu hukum. Itu yang pening. Misalnya. Contohnya? Nah misalnya begini. Kan 01 mengatakan. Atau 01 atau 03 mengatakan. Diberapa yang tidak sah. Blah-blah-blah-blah. Pekerka itu mengatakan. Tidak. Dan saya berpendapat sama juga seperti mereka gitu ya. Tidak. Anda dalam ilmu hukum. Anda ini diberikan hak untuk mengoreksi. Anda tidak menggunakan hak itu. Dalam ilmu hukum. Anda harus dianggap melepaskan hak. Oke. Begitu ya. Nah. Itu argumentasi kosong Pekerka juga. Bagaimana soal ini di inferensi. Dijabarkan. Dinalar. Diberikan perspektif penguatan filsafat dan segala macam. Misalnya. Oleh hakim MK. Itu yang paling penting. Misalnya begitu ya. Kemudian tadi kan misalnya. Dan itu juga muncul gitu ya. Bansos. Katakanlah begitu. 03 dan Pekerka itu mengatakan. Loh bagaimana ceritanya Anda mengatakan ini sebagai politik. Politisasi bansos. Ya politisasi bansos. Dan ini memberikan efek elektoral. Elektoral dari 0.2. Incentive elektoral. Sementara kalau pihak terkait mengatakan. No. Ini perintah undang-undang. Oke. Begitu ya. Bahkan juga MK sudah menghadirkan empat menteri. Empat menteri. Dan para menteri itu mengatakan clear gitu. Di dalam itu. Bahwa ini perintah undang-undang. Rancangannya begini-begini. Dan segala macam. Misalnya. Ini washi di inferensi. Sebab. Kalau saya bilang. Pemerintah kan tidak bisa berhenti. Bekerja begitu ya. Dan ini perintah undang-undang. Dan bagaimana. Tapi di 013 kan mengatakan. Sekali lagi seperti tadi gitu ya. Ini memberikan efek insentif elektoral. Untuk pesanan perpuluh. Nah ini musti dijabarkan. Sebaik-baiknya oleh. Menolak atau menerima. Ini musti dijabarkan sekut-kuatnya. Termasuk yang tadi Hotman Paris mengatakan. Bahwa kalau memang. Harus menghadirkan juga. Nah itu dia. Nah itu kalau mereka hadirkan. Oh itu enak sebenarnya gitu ya. Betapapun memang tidak bisa diperiksa begitu. Tapi orang bikin. Pernyataan-pernyataan. Lalu dikasih leges begitu. Dibawa ke sana gitu ya. Wah itu hebat itu. Tapi sayangnya itu juga tidak dilakukan. Baik. Baik. Saya mau ke Bang Deni terakhir. Bang Deni. Mungkin dari Bang Deni. Berarti ini sudah. Putusan MK ini sudah final ya Bang. Dalam arti berbagai pihak. Harus menerima keputusan MK nantinya. Ya. Ya semua putusan MK konstitusi dalam sengketa pemilu termasuk pemiluan presiden itu final and binding. Secara hukum tidak ada lagi upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menchallenge putusan MK konstitusi. Di Pilpres 2019 pernah ada upaya untuk mengajukan ke Mahkamah Agung. Itu seharusnya tidak dilakukan. Yang mungkin terjadi adalah putusan itu secara legal, sah, mengikat, dan tidak bisa diupayakan upaya hukum apapun. Tapi secara sosial kemudian punya derajat kepercayaan yang rendah. Terutama di pihak-pihak yang merasa itu tidak ada unsur kebelahan pemilunya. Soal dissenting opinion begini Mbak. Dissenting opinion itu artinya pendapat hukum yang berbeda. Beberapa hakim yang tidak setuju dengan putusan kemudian menuliskan pendapatnya dan menjadi bagian dari amar putusan. Tujuannya adalah untuk memberikan pertanggung jawaban kepada publik bahwa memang putusan ini tidak diambil dengan cara-cara yang sembarangan. Pun kalau tidak ada musawarah mufakat, siapa yang tidak setuju dituliskan. Kalau saya melihat, memang putusannya cenderung akan tidak terlalu progresif. Artinya lebih cenderung untuk permohonannya ditolak dengan memberi catatan. Salaupun ada dissenting opinion, maka itu berangkat dari dua hal. Internal dan external tadi. Internal memang dia punya cenderung untuk progresif. Dan kalau cenderung untuk progresif itu di hakim yang delapan ini sejauh ini ada di ketua Soal Toyo dan wakil ketua Soal di Isra. Kalau cenderungan internalnya, afiliasinya dengan partai politik, itu ada di Pak Arief Hidayat. Kalau kita menyebut nama-nama ya. Kalau melihat profil dari algem MK-nya ya. Ya, karena beliau punya afiliasi politik tertentu. Yang bisa dibaca dari organisasi masanya, GMI, dan lain-lain. Jadi kalaupun ada kecenderungan yang dissenting yang tidak jauh dari itu. Dari 90 ada Prof. Eni Nurbaningsi atau Daniel Yusmik yang sempat memberikan, diklasifikasikan sebagai konkuring. Tapi sebenarnya mereka mengatakan kepala daerah itu hanya provinsi atau gubernur. Artinya bukan juga wali kota atau bukan juga Gibran. Jadi kalaupun dissenting ya orang-orang itu. Ada Sadi Isra, ada Soal Toyo, ada Arief, ada ini atau tidak. Tapi saya tidak yakin akan ada dissenting opinion. Mengambilkan permohonan. Baik, terima kasih banyak Bang Denny atas waktunya. Selamat beraktifitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Oke, pemirsa kita harus jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali lagi dan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Winda Sari. Saat lagi. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.